Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Alihua walahmat rahimahni wa rahimahkumullah, adapun menerima hadiah itu ada syarat-syaratnya ya, yang pertama syarat menerima hadiah, orang yang menerima hadiah, dia mengetahui bahwa dia diberi hadiah, bukan karena si pemberi itu malu kepadanya, bukan karena orang yang ngasih itu takut kepadanya. Berarti kalau diketahui, dari mana nih, oh dari si Fulan, oh mungkin dia malu tadi, atau kita ketahui dia orang yang takut kepada kita, atau dia ngasih hanya karena sungkan, atau bahasa Jawanya pakai wuh, berarti kalau ada indikasi-kasi itu, jangan diterima. Tidaklah halal harta seorang muslim, kecuali kalau dia memberikannya dengan penuh kerelaan hatinya. Ini sisi penelitiannya. Kalau dia memberikannya penuh dengan kerelaan hatinya. Nah kalau ini kan dia enggak rela sebetulnya, hanya karena malu saja, karena sungkan, karena pakai wuh. Iya? Enggak. Misalnya, ini yang sering terjadi, ditawarin, ya, untuk mampir. Mampir, ayo mampir ke rumah. Nah ini kan sebetulnya cuma basa-basi aja. Iya? Lagi keluar jalan, kemudian ketemu tetangga atau ketemu teman, kebetulan lagi duduk-duduk di depan rumahnya. Ayo mampir, kita ngopi dulu. Mau kemana? Gitu kan? Wah ini, kesempatan ini. Bulan ngopi, beneran mampir dia. Akhirnya bingung yang basa-basi tadi. Waduh. Iya. Nah kalau tahu itu cuma basa-basi, jangan dianggap serius. Iya? Jelas ya? Nah, ini contoh yang pertama. Jadi syarat yang pertama apa? Orang yang menerima hadiah, dia harus mengetahui, bahwa si pemberi hadiah, dia memberinya karena sukarela. keredoan hatinya. Iya? Sepenuh keredoan hatinya. Bukan karena basa-basi, apalagi karena rasa malu. Iya? Nah. this is the same. Terima kasih